Pemirsa, pria yang baik itu bukanlah yang memiliki banyak cinta, tapi yang mampu menolak cinta lain demi mempertahankan satu cinta. Setuju ibu-ibu, setuju? Iya. Saya bicara dari hati yang terdalam. Selamat pagi Mbak Oki. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Oki. Terima kasih sudah hadir. Mbak Fera sudah hadir lagi bersama kita di sini. Selamat tinggal, Mbak Maudi. Apalagi dengan quote luar biasa tadi. Quote ini adalah yang mengantarkan ibu Priyati datang jauh-jauh dari Semarang, ingin cerita kepada kita bagaimana perlakuan suaminya yang sudah berkali-kali selingkuh sampai akhirnya ibu bisa melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan tersebut. Kami semua berempati ya, ibu, kepada ibu. Tapi boleh ibu ceritakan bagaimana sih awalnya, ibu? Awalnya itu masih anak pertama, itu dia baik-baik saja. Setelah anak yang mau punya anak yang kedua. Saya itu hamil satu bulan sampai sembilan bulan. Dia itu kalau malam, kalau siang kerja. Kalau malam tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang. Terus sampai bayi lahir itu saya melahirkan sendiri di rumah. Tidak ada siapa-siapa. Saya di rumah cuma saya, sama kakek saya. Kakek sudah tua, tidak bisa apa-apa. Terus saya suruh bapak saya, bapak saya panggil-panggil saya mendengar suara bayi itu tidak ada siapa-siapa. Terus saya minta tolong. Saya suruh nyariin bapaknya. Ternyata bapaknya itu sudah main-main perempuan di jalan. Di? Di jalan. Di jalan? Iya. Sudah sekitar jam satu malam. Bapak saya, saya suruh nyariin dia kemana-mana. Ternyata ketemu di jalan itu sudah main-main sama perempuan. Itu yang pertama kali saya diselingkuhi. Sampai dia itu mengindah penyakit apa itu, mbak? Klamin? Bansapa sipil. SP, nyakit menular seksual. Nah, itu. Itu yang pertama. Terus dia, saya merasa kebutuhan saya tidak tercukupi. Saya buka usaha makanan. Kemungkinan kalau saya itu punya anak kecil, kayu saya kerjain sendiri tidak bisa, tidak mampu ya, mbak. Terus saya cari pembantu. Terus pembantu saya itu jauh-jauh dibawa ke saudara saya dari Cilacap. Ibu maaf ya, saya ingin tahu tadi ketika ibu tahu pada ibu melahirkan tuh suami, ternyata ketahuan sedang berselingkuh. Ibu responnya seperti apa? Saya bisa bertahan, mbak. Saya kuat-kuatkan hati saya. Ibu enggak marah, enggak negur gitu? Enggak. Kalau marah itu saya dipukul, mbak. Kalau ibu marah dipukul? Iya. Kalau ibu nanya gitu? Saya kan mungkin bilang, jangan gitu, jangan gini. Ternyata dia itu kasar, mbak. Saya pernah dipukul sampai mata saya itu mengeluarkan darah, membeku di dalam mata saya, mbak. Terus itu suatu hamil belum melahirkan. Itu saat hamil? Iya. Jadi saya melahirkan tuh. Dia enggak pulang, saya mau negur lagi itu enggak berani. Takut dipukul lagi? Takut dipukul lagi, mbak. Akhirnya ibu. Tapi suami menafkahi enggak? Ya menafkahi, tapi semaunya dia. Oh semaunya, bukan semaunya ya? Semaunya. Semaunya dia. Pokoknya sisa-sisa yang dibuat senang-senang. Dia kalau masih sisa dikasih, kalau enggak sisa enggak sama sekali, mbak. Terus saya usaha makanan itu dicarik ke pembantu dari Cilacap, jauh-jauh, mbak. Ternyata pembantu itu juga diselingkuhi, mbak. Di dalam, di dapur rumah, di belakang pintu. Saya melihat kok ada pintu. Di belakang pintu kok ada kaki empat. Di bawahnya itu kelihatan, mbak. Terus saya lari, saya tegur, saya malah pergi. Pergi, terus jam 6 sore saya tanyain. Anak itu saya panggil. Kamu tadi kenapa di dalam sana bapak? Saya bilang. Saya dihitungin. Pokoknya di apa? Tidak banyak dicipitin gitu, mbak. Dicupitin. Itu yang kedua, mbak. Sebentar ya, bu. Jadi ini kan katanya selingkuh empat kali ya, bu. Yang pertama, waktu masih hamil anak kedua itu ya, bu. Kemudian, ini dengan satu orang apa berganti-ganti orang? Tidak berganti-ganti, mbak. Oh, jadi memang lain sama sih? Pembantu saya itu empat berganti-ganti. Berganti-ganti. Jadi tidak berganti orang. Saya kan usahanya, bisanya itu makanan, mbak. Kalau tidak dibantu sama pembantu itu tidak bisa. Terpasa ngambil orang. Terpasa saya mengambil pembantu. Ini ibu ya, tadi kan ibu bilang, hamil, melahirkan, dia lagi selingkuh. Kalau nanya, dipukul. Ibu bilang, ibu bertahan. Ini ada hal-hal yang paling membuat ibu menyakitkan, ibu paling sedih, atau pas bagaimana anak-anak menyingkapi hal ini gimana sih, bu? Setiap hari hujan tangis, ibu tuh aku, saya belum bisa membantu cari napkah. Setiap mau, anak saya pagi-pagi kalau minta sarapan, minta bubur. Nunggu dia pulang dari semalam, tidak pulang. Kadang-kadang pulang dari mbak-bak-bak, nanti saya sampai itu bilang, saya masih penjual bubur, mbak, sayang. Sampai saya bon, kayak gitu. Terus anak sudah agak besar. Saya berani itu, mbak, usaha itu biar kebutuhan saya tidak... Tidak apa, mbak, bisa, anak saya bisa buat jajan, buat sarapan gitu, nggak nunggu dari bapaknya gitu, nggak terkatung-katung lah. Sama anak gimana, bu? Sayang, baik. Saya sama anak, ya begitu lah. Yang namanya orang, bu, kalau sudah pergi kerja luar kota aja, mbak, sudah tiga minggu tuh tidak pulang. Terus pulang malam minggu. Bu, iya tuh kalau pulang, nungguin anaknya hanya berapa malam. Tidak, hanya malam minggu tuh pulang, lalu pergi lagi, semalam tidak pulang, pulang-pulang minggu. Hari minggunya, minggu malam baru pulang. Entah kok nggak punya rasa kangen sama anak-anaknya gitu. Mbak Vera ini gimana ya, mbak Vera ya? Kita juga juga sering dengar ya. Tapi ini pada saat ibu hamil, melahirkan, di saat paling membutuhkan, ya nggak muncul. Suami perginya selalu keluar kota, kerjanya apa ya, bu, ya? Sopir. Sopir yang menafkai rumah tangga, sebetulnya siapa yang lebih dulu? Ya, bapak. Yang lebih banyak, Anda atau suami? Kalau dulu anak kecil-kecil, saya belum bisa bantu, mbak. Tapi sekarang, sejak anak makin gede, Anda sebetulnya yang take over, yang ambil alih. Itu, mbak Maudi. Kalau saya lihat, ini pertama kali nih, mbak Maudi. Dari kisah tadi, ya, ciri-ciri suami yang sering memakan asisten-asisten rumah tangganya sendiri. Pembantu-pembantu di rumah sendiri. Artinya, adalah laki-laki yang butuh merasa dibesarkan egonya. Butuh ditinggikan pride-nya. Artinya, dia adalah orang yang sebetulnya, egonya sedang tidak terbangun dengan baik. Nah, biasanya, kalau profesinya sebagai supir, ini bukan semua supir loh. Jangan nanti semua supir-supir jadi sedih saya katakan begini. Ada indikasi, ketika Anda memilih berprofesi menjadi supir, itu ada alesannya. Secara sikis, jangan-jangan adalah hasrat untuk bebas. Free gitu loh. Kemana-mana free. Free, kebutuhan freedom yang tinggi, kebebasan yang besar. Ciri laki-laki yang belum dewasa, immature secara emosional. Itu sebabnya, karena dia pengen free, free dari tanggung jawab, bebas dari tanggung jawab, bebas dari segala-galanya. Punya anak, bye-bye bu, lahirin sendiri ya, gitu. Iya, nggak ada tanggung jawab untuk menafkahi, tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada tanggung jawab sebagai suami. Itu sudah ciri dari laki-laki yang immature secara emosional, jadi secara emosional nggak matang. Dan selalu ingin kebebasan lebih, makanya samperin semua atau yang begitu. Dan puncaknya yang paling membuat ibu priyati sakit hati adalah kejadian di tahun ini. Apa ceritanya setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan? Saya nggak bisa membayangkan perasaan ibu priyati ya. Sudah membesarkan empat anak, tiga anak ya ibu? Iya, tiga. Tiga anak sendiri, menafkahi sendiri dengan kondisi suami yang tidak mengerti makna perkawinan gitu ya, bu. Tapi yang paling akhirnya membuat ibu mengambil keputusan, sudah saya akhirnya selesai aja, ini apa bu? Saya bilangnya anak saya kan nggak percaya. Ntar dulu bu, yang kejadian terakhir ini ibu? Iya, itu kejadiannya itu bapak kan selingkuh sama pembantu terakhir ini. Terus anak saya, saya bilang itu nggak percaya mbak. Dikira saya mitnah bapaknya, terus sampai saya mengintai sama keponakan saya itu. Sampai saya suruh kamera, terus di kamera hampir setengah jam mbak. Selesai setengah jam, terus udah selesai itu gejebak dia keluar. Terus, apa, saya suruh manggil budenya, anak saya yang laki-laki, terus ditunjukin kamera itu. Terus dia yang laki-laki itu baru percaya kalau bapaknya memang betul-betul selingkuh sama pembantu. Tapi yang nomor satu yang paling sakit itu nggak mau percaya mbak. Nomor satu perempuan? Iya, perempuan. Malah dia itu tidak menegur sama sekali, apalagi datang ke rumah saya nggak pernah sama sekali. Malah kalau saya lewat di depan rumahnya itu pintu langsung ditutup. Seandainya dia di luar langsung masuk. Kenapa anak ibu yang perempuan, justru biasanya kan yang perempuan lebih membela ibunya kali ya. Karena mungkin bisa mengerti. Tapi apa dia punya persepsi lain terhadap bapaknya gitu? Seagiran ya tidak, mbak. Bapaknya seperti apa? Bapaknya memprokasoi, provokatori ya bisa, kemungkinan bisa. Bapaknya sendiri seperti apa saat ini? Bapaknya ya biasa-biasa aja mbak. Dia ya... Tadi ibu bilang bapak sekarang sosoknya sebagai orang yang sangat taat beragama gitu? Iya, sudah taat agama. Kemungkinan anaknya itu nggak percaya ya gitu. Sudah ngaji kemana-mana, ngajinya aja pakai jubah, pakai jenggot. Tapi kok setelah pulang dari ngaji, kok malah perbuat zinah? Itu saya yang paling nggak bisa menerima. Langsung saya menggugat cerai langsung. Ibu menggugat cerai? Iya. Jadi saat ini... Dari selosok kemarin itu saya baru diketok palu. Selasa kemarin sudah ketok palu, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi berarti mantan suami ibu sudah menerima keputusan akhirnya bercerai. Begitu ya ibu? Sudah. Mbak Oki? Ada tiga hal yang ingin saya lihat di sini. Yang pertama, untuk menyayangi diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya kita nih ibu, misalnya buat apa? Ini buat meja deh. Kita yang menciptakan meja. Terus kalau ada orang mengatakan mejanya julek banget. Mejanya ditepokin, terus mejanya rusak. Kira-kira marah nggak kita sebagai pemiliknya? Marah. Begitu juga dengan Allah. Ini saya lagi membahas bagaimana cara kita menyayangi diri kita sendiri. Allah itu paling marah. Kalau ada hambanya dipukulin, dicacimaki, direndahkan. Artinya apa? Kita sebagai hambanya Allah ini punya kewajiban untuk menyayangi diri kita terlebih dahulu. Artinya, jangan membiarkan diri kita di dalam rumah tangga dipukulin terus-menerus, dihianatin terus-menerus, disakiti hatinya, disakiti fisiknya. Harus keluar dari lingkungan seperti itu. Kita akan bahas masuk yang kedua. Berkenaan dengan itu, kita akan membahas mengenai masalah zina. Di dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan bahwa tidaklah laki-laki yang berzina itu menikah melainkan dengan wanita yang penzina pula. Wanita penzina dinikahi dengan laki-laki yang penzina pula. Dan itu haram untuk orang-orang mu'min, orang-orang yang beriman. Artinya disini apa? Yang penzina pasangannya sama yang penzina. Yang baik-baik pasangannya sama yang baik-baik. Kecuali dia sudah bertaubat. Tadi selingkuhnya berkali-kali, nggak cuma sekali. Dan tidak ada di tiket baik untuk bertaubat. Maka memang yang paling terbaik adalah udah selesai. Itu dosa yang sangat besar. Dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 2 disebutkan bahwa kalau ada laki-laki dan perempuan yang berzina, deralah masing-masing seratus kali dera. Janganlah ketika kamu merasa kasihan sama dia, kamu membatalkan hukuman tersebut. Itu berlaku untuk para gadis atau para bujang. Seratus kali dera kemudian diasingkan. Bagaimana dengan syariat Islam bagi orang-orang yang sudah menikah? Hukumannya lebih berat karena dia sudah menikmati nikmatnya berhubungan yang halal. Tapi dia cari yang haram. Maka hukumannya adalah dirajam, dikubur sampai seleher, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukuman dalam syariat Islam. Tapi kita tinggal di negara Indonesia, kita patuh terhadap hukum di negara Indonesia. Jadi hati-hati dengan zina. Di dalam Al-Quran tidak dibilang jangan berzina, tapi latak robu zina. Jangan dekati zina. Ini sudah jelas-jelas yang terjadi dalam keluarga ibu adalah zina yang berkali-kali. Kezuliman yang semestinya sudah harus dilepaskan. Kemudian yang ketiga mengenai masalah anak, sebenarnya anak juga terluka mendapati kenyataan. Walau dalam hatinya ketika dia lihat video itu, dia mengakui dan menyadari bahwa ayahnya yang salah. Dia sebenarnya terluka karena selama ini ayah yang dia anggap sebagai seorang ayah yang baik. Dia punya harapan yang tinggi, mengedolakan sang ayah. Tiba-tiba ayah tidak sesuai dengan harapannya. Sekarang ibu sudah selesai dengan bapak. Berhenti untuk mengatakan kepada anak, Bapakmu itu penzina, bapakmu itu jahat sekali. Biarin aja bu. Toh ibu sudah selesai, biarkan di pikiran anak ibu. Tidak perlu ibu tanamkan lagi mengenai hal tersebut. Karena di dalam dirinya dia sudah tahu sebenarnya. Siapa yang salah, siapa yang betul. Dia hanya butuh waktu untuk mengobati hatinya yang terluka. Baik Mbak Oke, terima kasih. Bu Priyati, saya mau tanya. Lebih sakit hati ketika melihat suami melakukan hal ini berkali-kali? Atau ketika melihat anak tidak percaya sama ibu? Saya lebih sakit anak saya, mbak. Anak saya yang tidak mau menegur dengan saya. Tidak mau datangi, nengok ibunya. Tidak mau, mbak. Mbak Vera, kira-kira ini anaknya terluka? Ini hubungan Anda dengan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki selama ini, lho, bu. Mana yang lebih mesra ada harmonis? Dengan yang laki-laki atau dengan yang perempuan? Dengan yang laki-laki yang pro pada Anda segera pada saat kejadian? Atau dengan yang perempuan? Selama ini? Selama ini saya itu semua sama, mbak. Buat ibu semua sama. Buat anak-anak, pernyataan yang keluar dari mulut anak-anak apa? Kalau muatnya itu... Rasanya lebih sering berkonflik sama yang mana? Jujur, coba jujur. Iya, itu maksud saya, mbak Maudi. Ini penguat. Lihat ya, tadi bapaknya adalah orang yang pergi-pergi nyupir kemana-mana. Sopir yang penuh kebebasan, yang suka dengan perempuan di luar sana. Makanya dalam truk itu pernah lihat, ibu-ibu? Truk di belakang truk ada gambar-gambar apa? Iya, kutunggu jandamu. Gambar perempuan-perempuan seksi. Itulah orientasi laki-laki yang hanya menggunakan kekuatan fisik kalau bekerja. Isinya ya, seksual. Fisik seksual, fisik seksual. Nah, anak ini punya harapan tinggi seperti kata Mbak Oki tadi. Sayangnya harapannya dijatuhkan. Bukan oleh ibunya yang menjatuhkan karena menemukan kamera perselingkuhan bapaknya. Tapi, sejak awal bapaknya gak pernah hadir buat anaknya. Itu mimpi anak perempuan yang gagal, mbak Maudi. Mimpi anak perempuan yang gagal, bu, ya. Kalau gak pernah ketemu bapaknya adalah, dia berharap cinta bapaknya buat dia, bukan dengan yang lain-lain. Ketika ibu menemukan itu, seharusnya dia marah ke bapaknya sebetulnya. Namun karena udah terlanjur memasang bahwa bapaknya adalah figur yang harus dia cintai, anda yang dijadikan sasaran. Ini adalah kesempatan dia membalas hal-hal yang dulu, hubungan yang dia lihat. Anda cuma mesra sama anak yang lain, bukan dengan dia. Ini adalah kesempatan seolah-olah Mbak Maudi memenangkan ego si anak perempuan. Berdamailah dengan dia, bu. Tunjukkan bahwa sebetulnya selama ini, anda sayang semua anak, sayangnya semua anak di rumah selalu merasa, orang tua sayang tiga-tiganya. Tapi selalu ada salah satu yang merasa, orang tua telah tidak adil. Pengayat tersebut, Mbak Maudi. Baik. Bu Priyati, yang penting kan ini sudah mengambil keputusan, sudah ada langkah baru seperti dikatakan oleh Mbak Oki. Dan untuk anak muda-muda nanti ada proses lagi di saat dia mungkin bisa menerima gitu ya. Yang berikut ini saya juga akan mengundang sahabat perempuan kita yang datang, akan menceritakan bagaimana kisah perjuangannya dia membela suami dari perlakuan mertuanya sendiri. Setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Pemirsa hubungan anak perempuan dengan ibu itu memang unik ya. Mbak Vera, biasanya tuh anak perempuan sama ibu tuh memang ada masa-masanya mereka konflik atau gimana sih? Sebetulnya harusnya akrab, seharusnya. Namun ketika dia melihat si ibu ternyata seolah-seolah loh ya, pilih kasih kepada anak laki-laki, ada kemarahan Mbak Maudi. Nah kalau lagi marah gini ibu-ibu coba kalau lagi marah ya, lebih baik didatengin terus, dirayu, dijelasin ceritanya, Mendingan apa? Mendingan didemin aja dulu gitu, gimana Bu? Didemin? Didemin apa dirayu? Ngaku, jujur. Bukannya ibu-ibu jinak-jinak merpati, masih diem, padahal kok gak dateng-dateng sih kesini. Dia diemin. Mana sih kok gak dateng? Kok gak dateng sih gitu ya? Dicuekin apa dirayu? Agar hatinya luruh kembali. Rayu dong. Jadi kalau misalnya anak perempuan yang lagi ngambek, lagi marah pun, tetap aja ibunya juga harus dateng gitu ya. Menjelaskan gitu. Kirim twitternya Mbak Maudi. Iya coba-coba-coba. Yang twitter nih nih, sahabat perempuan di at CHPTTV di twitter coba dijawab. Kalau lagi marah ya, anak perempuan atau ibu ya, senangnya diapain? Dirayu kah? Apalagi lebih baik dicuekin aja dulu sampai nanti marahnya udah turun. Saya tunggu jawabannya. Dan sekarang saatnya saya mengundang sahabat perempuan yang kedua, Ibu Yanti. Ibu Yanti. Yuk bergabung bersama kami. Terima kasih sudah datang di cerahat perempuan ya ibu. Silahkan ketemu sama Mbak Ovi dan Mbak Fera. Iya. Halo, selamat datang ibu. Silahkan Bu Yanti, duduk di tengah-tengah. Baik. Bu Yanti, datang dari keluarga mertua yang memang punya bisnis ya. Pebisnis, pengusaha gitu ya. Orang melihatnya mungkin pebisnis sekeluarga yang tangguh gitu ya, Bu ya. Tapi di balik itu semua, ibu sempat ingin menceritakan. Apa sih, Bu, rasanya? Apa yang ingin disampaikan? Saya menikah dengan suami saya pada tahun 1993. Ya. Sebelum suami saya menikah dengan saya, suami saya membantu usaha orang tuanya. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh suami saya untuk perkembangan supaya perusahaan itu bisa maju besar. Dan saya ingin dan dengan suami saya membahagiakan mertua saya. Dan saya sangat menghormati apa yang saya lakukan, apa yang suami saya lakukan. Dan ketika pada tahun 1995, saya melahirkan anak yang pertama. Anak saya seorang perempuan. Dan selama masa saya mengandung, selama saya, masa nifas pun saya tetap membantu untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan suami saya. Pada tahun 1998, orang ayah mertua saya terkena seterangan stroke dan dirawat di rumah sakit di Jakarta selama tiga bulan. Suami saya dengan setia menemani. Dan satu sisi, suami saya memikirkan bagaimana supaya usaha ini tetap berjalan. Dan memikirkan satu kondisi, supaya papahnya bisa sembuh kembali dan pulih kembali. Saya semuanya dengan rahmat Tuhan dan puji syukur. Mertua saya, papa mertua saya bisa kembali dinormalkan, kembali sehat. Sampai saya semua bahagia seluruh keluarga. Bahagia sekali waktu itu. Artinya semuanya kan ibu sudah mendukung, suami juga sangat sayang sama orang. Tapi kenapa sampai ada berita bahwa akhirnya ayah mertua anda kok berantem sama suami dan sampai memasukkan suami ke penjara itu gimana? Pada permulaannya, karena memang suami saya waktu itu disuruh untuk membantu. Jadi papi juga mungkin sudah cukup tua ya untuk melakukan semua usaha-usahanya, segala aktivitas pun. Jadi meminta suami saya untuk benar-benar menjalankan roda perusahaan. Dan yang saya tahu gitu, waktu itu saya berkeinginan bagaimanapun saya sebagai menantu atau apapun suami saya, bekerja disitu terus-terusan. Dan pada kesempatan itu juga karena papi mempunyai keinginan-keinginan dan pada tahun 2002 menyampaikan kepada saya dan suami untuk menyekolahkan anak saya di Singapura. Saya menyambut niat baiknya, saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa membantah semuanya. Karena kalau misalkan saya sebagai menantu membantah, apalah kata orang, apalah kata nanti kata keluarga, loh kok orang tua punya niat baik begitu kamu gak sambut gitu. Ya saya dengan berbesar hati dan berusaha untuk bisa kuat. Dan saya langsung tanya sama anak saya yang waktu itu berusia 7 tahun, namanya Ingrid, kalau boleh saya sepulang. Ingrid, opa dan omah mau membawa kamu di Singapura untuk bisa sekolah. Saya bilang, nah bagaimana, Ingrid kan gak bisa ketemu sama papa, sama mama terus-terusan. Sedangkan itu Singapura jauh, saya bilang begitu, gak apa-apa mama, yang penting Ingrid mau sekolah di sana, mama tenang aja. Ya saya dengan berat hati melepas kepertiannya. Dan papi juga bilang kepada saya, sudahlah kamu tenang di sini, kamu dan suami di sini. Baik, jadi Bu Yanti, mengikuti apapun apa nasihat dari papi atau mertua ya, menyekolahkan anak di usia 7 tahun dengan berat hati harus melepas anak perempuan pertama gitu ya. Merawat papi, menerima tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan keluarga gitu ya. Yang saya ingin tanya, kenapa sedemikian sayangnya anak suami ibu kepada papi, kenapa sampai ada berita bahwa papi kok bisa bertikai, berantem sampai suami dimasukkan ke penjara? Nah waktu itu, karena papi ingin sesuatunya segalanya berjalan dengan baik, perusahaan itu harus menguntungkan terus-terusan. Yang namanya roda perusahaannya, roda bisnis gitu, jadi ada maju, kadang-kadang kita juga ada turunnya juga, papi tidak mau tahu masalah apa yang kami hadapi di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, dengan segala upaya gitu, papi pada suatu ketika telepon dari Singapura, tanya kepada dan meminta saya untuk mentransfer uang. Yang dikirim ke rekeningnya, permintaan tersebut, karena pada waktu itu keadaannya perusahaan seperti itu, saya tidak bisa memenuhi semuanya. Nah, jadi papi marah sama saya, ya berkata, ya sambil marah-marah, sambil mencaci maki, berkata yang kurang pantas kepada saya, ya saya terima sajalah gitu. Ya, tapi apa boleh buat, saya berusaha untuk bisa memenuhi semuanya keinginan papi, sampai papi punya rumah di Singapura, punya rumah di Johor. Itu untuk bukan apa-apa, itu papi ingin menikmati semuanya di sana. Nah, dan pada waktu ketika itu, sampai saya dan suami saya merasakan suatu tekanan-tekanan yang sangat besar sekali, yang mereka tidak tahu apa yang saya hadapin semuanya. Bagaimana saya jauh dengan anak-anak saya di situ, sampai saya sampai diusir, dengan suami saya sampai keluar rumah. Ini kenapa, Bu, diusirnya? Karena, ya, suami saya tidak bisa memberikan, tapi dengan segala kekuatan yang ada memenuhi, tapi papi tetap menyangka saya dan suami saya. Baik. Ibu, ini tenang dulu, dikeluarkan aja kalau emang ibu ingin menangis, ibu ingin marah, ingin ibu pengen cerita kekesalan. Apa yang saya lakukan, apa saya salah, apa yang suami saya lakukan, tidak ada kesalahan apapun. Saya ingin membahagiakan, saya sangat menghormati mereka. Mbak Vera, hubungan menantu sama mertua itu kan, memang kita suka dengar gitu ya, mertua ikut campur gitu, tapi ini menantunya ingin berniat baik membahagiakan mertua, tapi apa yang dilakukan selalu salah, selalu membebani. Tekanan-tekanan ini terlalu jalan, bagaimana makanya? Kondisi ini umum, Mbak Maudi, terjadi dalam keluarga yang bikin blend gitu, antara hubungan keluarga dengan bisnis. Bisnis itu kejam, dalam bisnis ada atasan bawahan, dalam keluarga hanya ada orang tua versus anak dan mantu. Ketika digabung, dua-duanya harus mampu berperan dengan baik. Anak-anak melihat bapaknya ya tetap sebagai bapak plus atasan. Si atasan aliasi bapak mampu nggak melihat dirinya sebagai atasan sekaligus bapak bagi anak-anaknya. Karena tadi hubungannya sudah mulai semi-profesional. Dalam hubungan semi-profesional, tadi ketekanan-tekanannya begitu. Anak-anak nggak berdaya nih mau bilang, Pak, usahanya lagi turun lho, Pak. Kau lagi naik, Alhamdulillah. Syukur, puji Tuhan, bahwa kau lagi banyak, kau lagi turun. Nah, sayangnya, papi lupa melihat sesuatu. Bahwa jenuin atau enggaknya hati seorang anak di antara semua anak yang lain, bisa dilihat dari apa, proses yang panjang, yang longitudinal. Bahwa ketika usaha baik, dia tetap stay di sana. Usaha turun, anaknya masih stay sama mantunya di sana. Papi lagi sakit, dia stay di sana. Papi sembuh, dia stay di sana. Papi lupa itu. Ini bukan bawahan semua lho. Ini anak plus bawahan, mantu plus bawahan. Sayang papi nggak bisa lihat begini, karena jangan-jangan dia lupa satu hal. Lupa untuk turun, terjun langsung ke lapangan. Kelapangan. Iya. Bu Yanti, nanti kita akan lanjutkan lagi, karena masih panjang ceritanya yang ingin Ibu sampaikan. Nanti Mbak Oki juga kita minta pandangannya bagaimana setelah yang satu ini masih bersama Bu Yanti dalam curahan hati perempuan. Ya, itu konflik ya. Ya, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti, bahwa konflik di dalam keluarga pebisnis dan hubungan antara keluarga dan juga antara bos dan atasan, gitu ya, atasan dengan anak. Ini tadi saya masih mau tanya sama Ibu. Jadi, setelah apa yang semua dilakukan oleh suami dan Ibu, gitu ya, mengikuti keinginan papi, mengikut sampai akhirnya, tapi ada saat di mana Ibu dan suami tidak bisa memenuhi untuk memenuhi secara ekonomi, karena kondisi dari perusahaan tidak baik. Kemudian apa yang terjadi saat ini? Ya, suami saya dituduh menggelapkan uang perusahaan. Sampai saya menyaksikan, suami saya dilaporkan, sampai suami saya ditahan, dan saya pun sampai ikut ketahanan, melihat penderitaan suami saya, dan saya juga tidak bisa berkata apa-apa waktu itu. Merasa, ya, kehidupan saya seperti ini. Kenapa papi memperlakukan, walaupun itu suami itu anak kandungnya, gitu. Apa yang papi lakukan adalah salah. Suami saya tidak seperti itu, tidak ada bukti-bukti. Saya ingin mencari keagilan untuk suami saya dan keluarga. Setelah dituduh penggelapan, apakah bisnis masih berjalan di Ibu? Dengan bantuan. Keluarga, saya bisa bangkit kembali. Saya ingin tetap menyekolahkan alasan, jangan sampai putus. Saya tidak tahan, Bu. Tidak tahan? Siapa yang tahan? Bertahun-tahun mencoba memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya dituduh. Hanya mungkin kalau kita bisa melihatnya ini alasannya materi, gitu ya. Sementara ini yang dilakukan adalah keikhlasan, kasih sayang, menghormati mertua. Mbak Oki mungkin bisa cerita bagaimana? Seharusnya. Iya, Ibu pertama-tama saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Ibu. Ini cukup menggugah diri kita ya. Karena saya juga ikut terhanyat dengan cerita Ibu. Ibu diberi ketambahan dan kekuatan. Insya Allah, Allah bantu. Baik, kita akan bahas, saya secara global ingin membahas bagaimana posisi harta di dalam Al-Quran. Bahwa almal atau harta itu disebutkan lebih kurang sebanyak 87 kali di dalam Al-Quran. Artinya, di dalam Islam pandangan terhadap harta ini sedemikian pentingnya. Sampai diulang-ulang mengenai tentang harta. Ada posisi orang, ada tiga orang nih ketika menghadapi harta. Ada posisi orang yang, orang pertama ini posisinya adalah segala sesuatu kehidupannya, orientasinya adalah harta, 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 harta. Harus dapetin harta, dengan harta aku bisa dapat kedudukan status sosial yang sangat tinggi. Harus dengan harta, apapun segala macam, dihalalkan untuk mendapatkan harta. Ini jenis orang-orang yang nanti akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Karena kan kita tahu bahwa di dalam Islam, harta itu harus jelas. Didapatkan dari mana? Pengelolaannya seperti apa? Dan dikeluarkannya untuk siapa? Kasih orang sedekah, tapi hartanya dari harta curian itu nggak berkah. Itu nggak diperbolehkan, kayak Robin Hood gitu ya. Nuri-nyuri, tapi harta bagi ke orang banyak nggak bisa. Harta korupsi, tapi sedekahnya banyak nggak bisa itu. Tidak boleh. Karena nanti akan dihisap. Bahwa orang kaya itu hisapnya lebih banyak daripada, lebih panjang daripada orang miskin. Kenapa? Karena dihisapin dari mana hartanya? Engkau kelolanya dengan cara seperti apa? Engkau habiskannya dengan cara seperti apa? Itu. Jenis orang-orang pertama yang orientasinya adalah harta terus. Jenis orang kedua, di dalam arkuan disebutkan, Ketika memandang harta, dia sangat zuhut sekali. Nggak mau ah tentang kuduniaan. Aku nggak mau punya rumah yang bagus, nggak mau punya kendaraan yang bagus. Hidupku ya begini saja. Aku nggak mau dengan harta, takut sekali pada harta. Padahal dia mampu. Ini juga orang-orang yang anti dengan harta ini juga hati-hati juga. Yang terbaik adalah orang yang memiliki harta. Kemudian dia jadikan harta itu sebagai saran dan ibadah dia. Dia hidup dengan baik di dunia ini. Ingat bahwa kita ini harus seimbang. Dunianya oke, akhiratnya juga oke. Artinya apa? Punya harta, tapi harta itu memudahkan hidup dia di dunia dan lebih mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Kepada Tuhan yang telah menciptakan dia. Jadi itu. Mbak Kik, Mbak Vera, tadi Mbak Bu Yanti bilang sama saya, saya tutup pikiran anak-anak saya seperti apa. Pasti. Karena sudah dipirimkan ke Singapura. Biayanya tinggi ya, kita semua tahu itu. Jadi, ya apa yang Anda lakukan dengan suami Anda, ini kan jelas, sudah buktinya kok. Sayangnya, kadang-kadang orang tua lupa, Bu. Orang tua juga manusia loh ya. Mereka bukan malekat, mereka bukan Tuhan. Mereka butuh diingatkan bahwa, Pak, kami masih sebegini-begini aja. Kalau memang mengambil, tentu ada perubahan. Bantu ayah Anda, mertua Anda melihat Anda dan pasangan Anda dari apa yang awal dulu hingga sekarang. Mudah-mudahan beliau mampu melihatnya. Iya, Bu Yanti bilang ingin mencari keadilan. Paling tidak agar suaminya tidak dituduh gitu ya. Karena kalian memang tidak melakukan. Saya punya buktinya, saya mau punya buktinya, semua penggunaan yang dilakukan ada peruntukannya. Untuk kepentingan usaha, tidak dimimpinya. Tidak ada. Untuk kepentingan saya pribadi, ataupun suami saya, tidak ada. Nay, harapan Ibu, dalam kondisi seperti ini, kami berdua Mbak Aki sudah menyampaikan, Mbak Fera juga menyampaikan, bahwa pasti akan ada titik terang dengan semua ini. Tapi harapan saat ini bagaimana? Itu ayah mertua, mungkin ada yang mau disampaikan, seandainya lho tahu. Iya, saya berharap, Papi bisa menyadari semuanya. Apa yang saya lakukan, suami saya lakukan adalah untuk kebahagiaan Papi dan Mami waktu itu. Tapi Papi memperlakukan saya dan suami saya, sampai anak-anak saya seperti ini. Tolong Papi menyadari semuanya. Saya minta, harapan saya, saya bisa dengan Papi juga, saya memohon maaf, kalau misalkan ada perkataan saya yang kurang berkenan, di hati Papi, sebatas itu, saya minta supaya, semuanya bisa kembali seperti sedia kalah. Itu harapan saya, jangan saya diganggu, jangan saya digresminasikan, saya gak mau, saya gak apa-apa. Semoga, saya ingin hidup damai, hidup tenang, melihat semuanya dengan baik-baik saja. Semoga apa harapan dari Ibu Yanti ini, masalah dapat terselesaikan, Papi dapat disadarkan, dan kemudian keluarga kembali berkumpul bersama Ibu, kembali dalam curahan hati perempuan, sesaat lagi. Ini miris sekali rasanya, ketika kita sudah mencurahkan tenaga, mengorbankan segalanya, untuk seseorang yang kita pikir kita hormati, namun apadaya tanggapannya berubah. Tapi itulah hubungan antara orang tua dan anak ya, ada kalahnya kita harus bisa menempatkan diri gitu ya Mbak Vera ya. Satu lagi mengenai antara, ini kan Ibu sama suami sudah selesai ya Bu ya, bisa menutup tinggal yang sama hubungan dengan anak perempuan. Tadi di Twitter, banyak yang menjawab kalau lagi marah tuh, maunya ada yang dicuekin, ada juga yang dirayu. Jadi banyak yang dirayu. Banyak yang dirayu ternyata ya gitu. Mungkin cara merayunya dan cara cuekinnya, mungkin beda formulanya untuk tiap orang kali, tapi Ibu paling tidak kami memberikan pertimbangan, supaya Ibu bisa tetap dekat sama anak, jangan dijauhkan Bu ya, nanti pada suatu saat mungkin anak bisa mengerti. Untuk Ibu Yanti, Mbak Vera ada lagi yang terakhir untuk Bu Yanti? Saatnya Bu, Anda tetap menjalin silaturami. Pali komunikasi ke sana, via cucu-cucu tentunya, via anak-anak Anda karena Anda kalanya. Orang-orang yang udah lebih tua itu sudah sepuh luruh oleh cucu-cucunya sendiri. Iya. Saat ini bagaimana hubungan Ibu dan anak-anak? Saya dengan anak-anak baik-baik saja. Anak-anak tahu kondisinya? Tahu kondisi ini seperti apa. Bagaimana respon mereka? Ya mereka memberikan kekuatan bagi saya dan suami saya. Mama dan papa harus tetap. Papa dan mama harus tegar. Tegar. Dan menghadapi semuanya ini. Seperti itu. Dan itulah sumber kekuatan saya dan suami saya. Baik. Berarti Ibu dan Bapak sudah tahu ya, bahwa ketegaran, kekuatan sudah dari anak-anak. Mereka sudah mensupport. Yang mudah-mudahan itu jadi menjadi modal utama untuk maju mengeruskan hidup lagi ke depannya, Ibu. Baik. Mbak Oke, ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Untuk Ibu Yanti, sama Ya'mal, miskola, rati, khayro, ya'roh, bahwa kebaikan sebeji zarah pun itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Amin. Akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi, Insya'Allah berkah kehidupan Ibu ke depannya. Sama anak-anak rukun Insya'Allah ya, Bu. Amin. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti dan Bu Priyati ini bisa menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai istri dan suami. Dan kita akan ketemu lagi di Curahan Hati dengan kisah-kisah dari sahabat perempuan di minggu depan dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih sekali Mbak Vera, terima kasih Mbak Oki, Ibu Yanti terima kasih, dan Ibu Priyati juga. Ibu-ibu yang sudah datang, kita pamit tadi ada, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Watiya, Bu, ya. Watiya. Watiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan Anda.